10 bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter ini bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter ini bolanya akan memantul setiap kali sesudah jatuh mengenai lantai bola memantul dengan mencapai tinggi 2 per 3 dari tinggi sebelumnya ini akan memantul ya tinggi sekarang ini adalah 2 per 3 dari tinggi sebelumnya pada saat benda jatuh, bola jatuh ini lintasannya hanya ke bawah setelah dia memantul lintasannya ada ke atas, ada ke bawah ini penting untuk dipahami ya panjang lintasan bola itu sampai berhenti adalah nah, sebaiknya ini kita pisahkan yang 15 meter ini 15 ini kita pisahkan jadi nanti lintasan total itu ada 15 ya, tambah S sampai taingga ini membentuk direct geometry nanti jadi ini mantul-mantul dengan rasionya 2 per 3 nah, panjang lintasan ini adalah tinggi mula-mula itu 15 ya 15 ya, kali 2 per 3 ya nah, karena ini ada gerakan ke atas dan ke bawah dikalikan 2 ini adalah 20 ini akan menjadi A nya ya jadi A sama dengan 20 ya, ini langsung kita masukkan sama dengan 15 tambah, oh ya S taingga nah, rumusnya S taingga adalah A bagi 1 min R R adalah rasionya 2 per 3 ini nah, A nya ini 20 dibagi ya 1 min 2 per 3 ini akan menghasilkan 1 per 3 ini akan menjadi 15 tambah 20 dibagi 1 per 3 ini akan luas total ini akan menjadi luas panjang total ya lintasan total ini akan menjadi 15 tambah 20 kali 3 per 1 sama dengan 15 kali 60 sama dengan 75 meter dan jawabannya adalah yang ini